Di grup Danon di Indonesia, kami percaya bahwa seribu hari pertama kehidupan sangat penting untuk membangun kesehatan jangka panjang si kecil. Komitmen ini telah kami jalankan melalui penerapan kebijakan cuti 6 bulan untuk para ibu dan 10 hari untuk para ayah, serta dukungan pra dan pasca kelahiran untuk semua ibu hamil dan menyusui. Kebijakan ini dilakukan agar para ibu dan ayah bisa memberikan kualitas terbaik untuk tumbuh kembang si kecil. Halo, nama saya Olin, saya ibu dari satu anak. Halo, nama saya Tigor Harahap, saya ayah dari satu anak. Saya Dewi Suryani, saya adalah seorang ibu dari tiga orang anak. Halo, nama saya Dia, saya ibu dari dua anak. Di Danon, kami memiliki kebijakan parental policy yang terdiri dari dukungan prakelahiran, cuti orang tua yang diperpanjang, dan juga dukungan pasca kelahiran. Dukungan prakelahiran yang saya dapatkan dari Danon, diantaranya ada benefit kesehatan, yang itu sangat membantu untuk pemeriksaan kehamilan. Lalu ada juga program seribu hari pertama kehidupan, yang di situ saya mendapatkan banyak sekali edukasi mengenai nutrisi-nutrisi penting, dari persiapan kehamilan sampai anak berusia dua tahun, di mana itu adalah periode emas perkembangan anak. Manfaat yang saya dapat dari parental policy yang ada sekarang ini adalah yang pertama, dengan adanya cuti enam bulan, saya bisa bonding lebih erat dengan anak. Umumnya di perusahaan-perusahaan lain, pria yang istrinya baru melahirkan hanya diberikan tiga hari cuti kerja. Namun lebih dari sekedar palsi, di Danon memberikan perhatian lebih, dengan memberikan 10 hari cuti kerja kepada karyawannya, dan itu luar biasa. Saya jadi memiliki banyak waktu untuk mensupport istri saya, merawat anak saya dalam berbagai macam hal. Dukungan yang saya terima pas kami lahirkan ini adalah yang pertama, di Danon sendiri tersedia ruang laktasi, di mana disediakan juga ada freezernya juga, kemudian ada bilik-bilik, sehingga kita merasa nyaman untuk pumping di kantor. Luang laktasi ini tidak hanya tersedia di kantor, tapi juga di beberapa lokasi seperti juga di pabrik. Setiap periode lebaran, Danon menyediakan daycare untuk kita menitipkan anak kita selama periode, misalnya ketika mbak-mbak kita pulang kampung, biasanya daycare itu dua minggu sebelum dan dua minggu sesudah. Perbedaan parental policy dari pemerintah dan dari Danon tentunya cukup signifikan, di mana undang-undang kita hanya menjamin cuti melahirkan selama tiga bulan. Beruntung saya bekerja di Danon dengan menerapkan cuti melahirkan enam bulan. Terima kasih Danon untuk kesempatannya kita diberikan cuti melahirkan sampai dengan enam bulan. Semoga dengan adanya cuti ini, kita semakin terencourage untuk memberikan asli eksklusif kepada anak kita. Danon, kebijakan untuk kebaikan. Saya bangga bekerja di Danon, a family friendly company.